Pemirsa Dr. Os Indonesia, pada hari Jumat 6 Agustus 2017, kami keluarga besar Dr. Os Trans TV telah kehilangan seorang sosok dokter yang sangat memberi kontribusi besar terhadap dunia kesehatan. Dr. Yantamrin, pria kelahiran Tanjung Pinang 28 Mei 1977 silam, menghambuskan nafas terakhirnya akibat sakit yang dideritanya. Pemirsa Dr. Indonesia, hari ini kami mendapatkan gita duka bahwa telah wafat Dr. Yantamrin, pelopor Dr. Os Indonesia pada hari Jumat pukul 3 dini hari dan telah dimakamkan pada hari Jumat pula, siang hari setelah hari Jumatan. Ya, kami mewakili sekedar kru tim dari Dr. Os Indonesia, juga dari Trans TV, mengisiapkan bela sungkawai sedalam-dalamnya atas beperginya. Rekan kami, sahabat kami, saudara kami, pelopor dari dokter Os Indonesia, Dr. Yantamrin. Semoga amal ibadah bio diterima di sisinya dan diberikan tempat yang lapang di sisi Allah SWT. Berikan tempat terbaik pastinya. Dan tampaknya Dr. Yantamrin sudah banyak mempengaruhi masyarakat Indonesia dengan sosoknya sebagai seorang dokter di dokterak Indonesia yang memberikan tips begitu banyaknya dan juga sharing tentang kehidupan dan kesehatannya yang selama ini menjadi panutan bagi banyak orang. Dan saya sebagai rekan kerjanya selama beberapa tahun juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa, dokter Roy. Dia adalah sosok yang ramah, yang pintar, yang sabar. Dan tapi ternyata di balik itu semua dia ternyata punya segudang prestasi juga loh dokter Roy. Mungkin masih banyak yang gak tahu. Iya, kita tahu dengan dokter Yantamrin. Tapi tadi sekali lagi bahwa dokter Yantamrin ini memang ilmunya tidak dipakai untuk dia sendiri tapi dibagikan untuk semua rakyat Indonesia, selalu menonton dokterios Indonesia. Bahwa memang dokter Yantamrin ini orangnya sangat baik sekali walaupun saya juga belum terlalu lama mengalukan dokter Yantamrin, tapi saya tahu betul bahwa dokter Yantamrin ini orangnya sangat-sangat baik. Dan tadi prestasinya memang banyak sekali. Dan ini adalah sebagian prestasinya yang luar biasa. Mungkin sebelum masuk ke dokterios Indonesia seperti apa, yuk kita lihat sama-sama yang berikut ini. Selamat datang di dokterios Indonesia. Perjuangan dokter Yantamrin sebagai publik figur bermula ketika dia menjadi cover boy sebuah majalah kenamaan di Indonesia. Tak berselang lama, dokter Yantamrin menjuari kontes Abang None Jakarta di tahun 2003. 10 tahun kemudian, di tahun 2013, para lulusan Fakultas Kedokteran UGM ini kemudian bergabung menjadi bagian dari keluarga besar TransTV sebagai host dokterios Indonesia. Walaupun sukses menjadi publik figur dan memiliki nama besar, namun di sepanjang perjalanan karir bersama tim dokterios Indonesia, dokter Yantamrin adalah pribadi yang sangat profesional, humble dan memiliki kedekatan dengan seluruh kru dan karyawan TransTV. Luar biasa banget ya, dokter ganteng kita ini. Udah cover boy, model, sempat jadi Abang Jakarta juga. Wah, pokoknya prestasinya banyak banget. Luar biasa ini dokter Yantamrin ya. Jadi artinya, nah ini selama dokter Reisa kenal dengan dokter Yantamrin, sudah cukup lama ya, mungkin lebih lama dari berada saya kenal dengan dokter Yantamrin. Iya, iya, iya. Gimana di sosok dokter Yantamrin yang... Lama juga, udah 4 tahun ya. 4 tahun ya. 4 tahun dokter Reisa kenal dengan dokter Yantamrin. Bagaimana keseharian dokter Yantamrin yang dikenal oleh dokter Reisa? Saya pertama kali kenal dokter Yantamrin kan waktu saya jadi narasumber kan, pas ke dokter Os dari awalnya jadi narasumber, terus kenalan, ngobrol-ngobrol banyak, karena belum deket kali ya waktu itu, jadi saya ngeliat dia, wah ini sosoknya pendiam sekali, gak celauan gitu kan. Tapi terus semakin kesininya, makin kenal, makin deket, dan emang dia kan orangnya susah banget untuk deket sama orang sebenernya, kalau dia udah percaya banget dia tuh baru mau tuh deket banget sharing segala macem. Jadi begitu udah kenal banget ternyata yang tadi ajaim banget ya kan, terus berkata aslinya, wah ini enak, seru banget nih, suka becanda, terus gak apa-apa suka ngajarin, orangnya mau gitu untuk ngajarin, terus ya bener-bener kayak kakak deh, kakak banget gitu buat saya. Yang dokter yang saya rasakan juga mungkin saya rasakan juga, pertama sekali saya ketemu dengan dokter Ian, memang saya merasa dia orang terkenal, dia orang pintar, tapi dia sama sekali tidak ada sombongnya. Iya, humble banget dia juga. Iya, humble banget. Betul, ya dokter Ian itu. Ya rasanya juga bisa terasa ya, kamu merasa di rumah juga berapa humble-nya dokter Ian. Kalo dokter Ian, dan dokter Ian ini sangat artinya orangnya care betul, perhatian betul sama kita, yang even dia baru kenal, even dia ini, tapi dia tidak, tidak menunjukkan bahwa dia seseorang yang lebih dari yang lain, gitu. Kalo itu kan dari saya nih, kalo dokter Boy sendiri gimana? Kan dokter Boy juga pernah nih berapa kali ketemu dokter Ian. Jadi pertama saya kenal dengan dokter Ian, memang dokter Ian itu orang yang sangat baik, orang yang tidak sombong, meskipun beliau sudah sangat terkenal, dia sebagai seorang dokter, dia masih mau ngobrol, masih menyapa, dan masih bisa kita berkomunikasi dengan baik dengan dokter Ian. Dan juga yang saya ingat juga dokter Ian ini adalah orang yang sangat ulat, sangat mau untuk terus belajar dan belajar. Apakah belajar di sisi medis, ataukah juga belajar di sisi teknologi, ya karena saya kenal sekali waktu pertama dokter kenal Duryan, Duryan pakai WA? Enggak Boy. Pakai Instagram? Enggak juga. Jadi ya handphone saya masih handphone jadul nih, saya udah beli handphone baru tapi saya nggak tahu cara pakenya, ajarin dong, gitu ya. Jadi dia masih mau belajar ya, dia masih pengen terus mengupgrade dirinya, untuk terus meningkatkan pengetahuannya, apakah di sisi medis maupun di sisi teknologi yang lainnya. Nah ini dokter Reza kan sudah cukup banyak nih syuting bersama dokter Ian, sudah banyak episode yang dilakukan nih, ada nggak pengalaman-pengalaman yang berkesan nih, yang tidak terlupakan, yang mungkin selalu diingat oleh dokter Reza? Kenangan yang nggak terlupakan, pastinya adalah waktu pertama kali saya syuting, dia jadi partner saya, di hari pertama pasti saya nervous banget kan itu, karena belum pernah nih jadi host, lahirnya saya tuh gelagapan mesti gimana, dan dia tuh bisa aja selalu lutupin, selalu bikin saya untuk berani ngomong, nimpalin yang pas gitu, dan itu menurut saya, wah berarti dia beneran care juga nih sama saya, kalau dia nggak care pasti dia nggak peduli nih saya gimana, tapi dia mau bikin selesananya itu menyenangkan, bikin bagus gitu loh tampilan dokter Oce, jadi itu sih yang pertama kali. Jadi dia orangnya emang tidak takut disaingi, tidak takut tersaingi ya, adanya ada orang yang akan bergabung di support, malah diajarin, didukung, ditemenin. Jadi memang dokter Rian ini sangat menikmati profesinya, sangat menikmati pekerjaannya sebagai dokter Oce Indonesia, dan kita betul-betul merasa kehilangan ya, adanya sosok dokter Rian, sosok yang memang, mungkin ini juga sebagai panutan kita di dunia kesehatan, mengenai dokter Rian ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.